dan staff yang sedang WFH di rumah. Pagi ini saya akan memberikan kuliah mengenai idiopathic orbital information. Mohon maaf judulnya saya rubah topiknya karena menurut saya sebaiknya diperangkan dulu mengenai sedut tumor secara umum lalu nanti topik berikutnya baru perbandingannya dengan GRIPS. Kenapa sedut tumor ini dipilih? Karena di klik sehari-hari kasus sedut tumor ini di RSCM cukup sering kita temukan. Sering ditemukan, sering mendapat kasus rujukan sehingga pagi ini topik pertama dari divisi tumor adalah idiopathic orbital information. Topik ini pernah saya bawakan di PIT beberapa tahun yang lalu namun sudah saya revisi dengan perkembangan yang ada sekarang. Jadi pertama, sedut tumor ini pertama kali dikemukakan atau ditemukan oleh Birchfield pada tahun 1905. Nama yang dipakai istilahnya macam-macam ya banyak. Salah satunya idiopathic non-granulomatous inflammation, non-specific orbital inflammation, inflammatory pseudo tumor, orbital pseudo tumor, atau kita sering singkat saja pseudo tumor. Jadi sifatnya dia non-specific, non-neoplastic, jadi benign ya, bukan ganas. Satu proses informasi yang terjadi di orbita. Penyakit ini ketiga terbanyak setelah graves of thalmopathy dan penyakit lymphoproliferatif, salah satunya lymphoma. Angka kejadiannya 8-11% dari seluruh tumor orbita. Di RSCM sendiri tahun 2011, dari sediaan biopsi ditemukan sebanyak 6,6%. Memang kecil, karena tumor ini biasanya tidak kita lakukan biopsi, hanya pada kasus-kasus tertentu. Diagnosisnya kebanyakan klinis dan radiologis. Sehingga banyak yang tidak terhitung apabila kita hitung dari sediaan yang biopsi proven ya, atau histopathological proven. Patogenesisnya masih belum diketahui sampai saat ini, namun diduga bahwa ini suatu proses yang dimediasi oleh imunitas, atau immune-mediated process. Dapat menyerang seluruh usia ya, baik anak maupun dewasa. kita lihat bahwa rangenya itu sangat luas dari usia 2 tahun sampai 92 tahun bisa terkena. Jadi, sedia tumor ini bisa menyerang semua usia. Mostly unilateral, kebanyakan unilateral, tapi 25%-nya merupakan bilateral. Dan pada sedia tumor, kekambuhan adalah suatu hal yang biasa, yang sering ditemukan, karena tingginya angka kekambuhan mencapai 55%. Dan ini harus kita kemukakan, atau kita informasi kepada pasien, bahwa kekambuhan ini bisa saja terjadi, sehingga pasien mengerti akan penyakitnya, dan lebih kooperatif terhadap terapi yang kita berikan. Diagnosis umumnya klinis, tapi juga ditunjang dengan imaging, dengan pemeriksaan penunjang. Yang kasus tipikal, yaitu biasanya dengan proptosis, gejala paling banyak itu proptosis, disertai dengan swollen eyelids, ada gangguan gerak bolam mata, ada nyeri, dan akut onset, juga disertai merah, dan kadang-kadang kemosis. Untuk yang kasus tipikal, kadang-kadang tidak kita temukan nyeri. Onset bisa beragam juga. Tadi usia bisa dari anak sampai usia tua, onsetnya juga demikian, akut, subakut, dan kronis bisa mana saja. Akut itu hitungannya jam sampai hari, subakut itu dihitungan hari sampai minggu, batasannya biasanya dua minggu dari jurnal-jurnal. Lalu onset kronik, bila hitungannya dalam minggu sampai, lebih dari dua minggu sampai bulan, bahkan tahunan. Dan biasanya pada onset kronik ini sudah ada gangguan fungsi dan gangguan penglihatan. Lima lokasi terbanyak, pseudotumor, dan lokasi ini menjadi klasifikasi pseudotumor, klasifikasi tipe pseudotumor, yaitu bisa terjadi pada otot-otot ekstraukuler, yang kita sebut myositis, bisa mengenai kelenjara lacrimal, atau kita sebut dacryoadenitis, bisa mengenai soft tissue di anterior periorbita, atau tipe anterior kita sebut, lalu bisa di posterior kita sebut tipe apical, apex ya, atau tipe diffuse, jadi dari anterior sampai posterior masa tumornya. Nah, imaging bisa dilakukan dengan CT scan maupun MRI. Biasanya masanya tidak berbatas tegas, dan ada jaringan, pembengkakan jaringan lunak, soft tissue swelling, kadang-kadang kalau ada keterlibatan sklera, tampak ufioskleral thickening, lalu pada kontras terdapat penyengatan, di tenon potensial space, kadang-kadang di optic nerve juga, dan biasanya menyebabkan mata proptosis, dan disertai pada beberapa kasus, disertai pembesaran otot-otot ekstraukuler. Pembesarannya bisa satu atau lebih dari satu otot, dan biasanya pembesaran otot ekstraukuler ini melibatkan seluruh bagian otot. Hal ini yang membedakan dengan positis yang terjadi pada griff of thermopathy, di mana pada ciri tumor, seluruh bagian dari tendon sampai belinya, itu terlibat membesar. Sedangkan kalau pada griff, biasanya tendon sparing. Tendonnya masih bagus, tapi belinya memengkak. Nanti kita lihat. Apakah biopsi diperlukan? Biasanya open biopsi diperlukan pada kasus-kasus yang kita curigai keganasan, atau yang kurang respon atau tidak respon terhadap steroid, dan juga pada kasus-kasus rekalsiteran, atau yang tidak kempan istilahnya. Differential diagnosisnya, yang sering kita temukan, adalah orbital cellulitis. Umumnya pada cellulitis ini, kita bisa bedakan dari history taking yang baik, yaitu kita lihat apakah dia dari white sinusitis, adakah gangguan dari gigi mulut yang bisa menyebabkan infeksi kronis, lalu apa ada trauma atau luka yang tidak terawat, sehingga menyebabkan cellulitis, dan ditunjang dengan lab peningkatan lekosid. Nah, ini. Ini kasus cellulitis orbita dengan sinusitis vaksilaris bilateral, sudah dilakukan phase oleh LSTHT. Pada CT scan tampak penebalan soft tissue di anterior. Otot-ototnya masih baik, kalau dilihat, ini mata kanan, ototnya masih ramping, tidak ada masalah, tapi dia masalahnya di depan saja. Dan umumnya, kalau sudut tumor, biasanya tidak sampai keluar nanah ini. Jadi, ini ada indurasi, pasti nyeri, akhirnya keluar ada fistel, dikeluarkan. Jadi, ini cellulitis. Nah, differential diagnosis yang lain tadi, yang sudah saya sebutkan, thyroid eye disease, khasnya dia, yang membedakan dengan sudut tumor, dia terdapat lead lag dan lead retraction. Jadi, kalau ada lead retraction, ada pembesaran otot ekstra okuler, kita lebih curiga ke arah tiroid, sehingga kita harus lakukan work-up lab-nya, didapatkan peningkatan free T3, free T4, dan penurunan TSHS. Dan pada imaging-nya tadi, pembesaran otot ekstra oklernya, hanya di daerah belly, di daerah perutnya, yang di tengah-tengah. Tapi, tendonnya baik saja, tendon sparing, jadi artinya tendon tidak terlibat. Ini pada tiroid eye disease, kalau bisa dilihat, mata kiri proptosis, terdapat lead retraction dan soft tissue swelling, biasanya fluffy eyelid pada tiroid eye disease. Dari CT scan-nya, mata kiri, tampak pembesaran muskulus, rectus superior. Differential diagnosis yang lain, lymphoma malignum, terutama pada kasus-kasus usia tua. dan ini memerlukan pemeriksaan histopathologi dari HE maupun IHK, imunohistokimia. Karena gambaran PA pada pseudo tumor dan lymphoma itu secara patologi anatomi, dia sangat mirip, yang bisa membedakan hanya pemeriksaan IHK. Makanya kalau di klinik, di klinik, di poli tumor, sering kita dapatkan setelah kita biopsi, hasilnya lymphoma atau pseudo tumor, ahli patologi akan meminta kita untuk melakukan IHK. karena itu satu-satunya cara untuk menyikirkan salah satu diantara kedua diagnosis tersebut. Nah ini, pada kasus ini, ada pembesaran klinik adalah krimal mata kanan. Kirip seperti pseudo tumor, kliniknya, dia sudah lima tahun. Sudah diberikan MP, tapi tidak respon. Sehingga kita lakukan biopsi, hasilnya malignan lymphoma. Ini juga, seperti tipe diffuse, kalau kita lihat gambaran CT scan-nya, masanya dari anterior sampai posterior. Usia tua, 61 tahun, menonjol sejak 8 bulan, kita biopsi, hasilnya malignan lymphoma. Differential diagnosis yang lain, di organ lain sebelumnya. Ini kita bisa singkirkan dengan tadi, history taking yang baik, riwayat apakah ada keganasan yang lain di organ lain sebelumnya. Dan kita harus work up sistemik. Kalau ada biaya, lebih baik lakukan PET scan. tapi kalau BPJS, kita lakukan parsial, dari torak foto, WSG abdomen, sampai bone scan-nya, untuk menyingkirkan adakah keganasan di tempat lain. ini, pada kasus ini, tampak seperti cellulitis, tampak seperti pseudotumor, anak, pada kasus akut lymphoblastik leukemia. Jadi, kita jangan mikir ini suatu pseudotumor, padahal ini anak, ada AL, L, jadi kita harus cerigai, ini adalah satu infiltrasi tumor yang berhubungan dengan penyakit sistemiknya. Nah, yang perlu diingat, CCF, yang kasus longstanding, itu juga mirip dengan pseudotumor. Akibat dari CCF yang lama, terjadi stagnasi di posterior orbita, sehingga menyebabkan kan kalau pada CCF itu arteri vena bercampur ya, jadi tekanan baliknya terganggu. Aliran vena terganggu sehingga semua bengkak, stagnasi, tight orbit, sehingga otot-otot bisa semua membesar, sampai kelenyar lacrimal juga membesar, umumnya ditambah dengan glokomas sekunder atau peningkatan TIO ya. Kita harus ingat bahwa bisa saja ini satu CCF yang longstanding. Seperti pada pasien ini ya, tembak mata merah, slide proptosis, kalau di CT scan, sedikit menonjol, mata kiri, ini ada pembesaran muskulos medial, kalau dari potongan koronal, lihat ini semua membesar ya, bandingkan dengan mata sebelahnya. Dan yang apa yang kita curigai CCF, kenapa? Karena pada CT scan kontrasnya, lihat ini ada pembesaran vena of talmica. Jadi, semua yang keisi darah, itu pada kontras pasti menyengat. Apabila ada komponen vaskuler, itu pasti menyengat. Nah, ini suatu hal yang tidak biasa. Ini ada pembesaran vena of talmica. Sehingga kita curigai ini suatu CCF, ternyata benar. Kalau saya sering dapat terujukan juga di didiagnosi sebagai pesudu tumor, memang ada pembesaran otot, pembesaran lakrimal, mata merah yang tidak hilang, ternyata itu suatu CCF. Jadi, itu harus diingat. Karena mirip. Jadi, gambaran seperti pesudu tumor itu sekunder dari CCF, yang lama, yang tidak tertangani. ini contoh kasusnya. Pada pasien ini, kita lihat ada pembesaran otot rectus medial dan inferior, tanya merah, ptosis. Ini juga tampak hiperemis kelopak, ada proptosis, ptosis. Dilihat, ini ada pembesaran muskulus rectus medial dan lateral. juga ada kompleks muskulus rectus dan levator. Ini juga tipe myositis, mata kiri, kalau dari potongan koronal, jadi kita harus membiasakan diri nanti di poli, jangan kamu lihat dulu ekspertisnya. Baca dulu foto CT scan-nya atau MRI-nya sendiri. Nah, ekspertis itu hanya untuk mengkonfirmasi. Dengan itu, kita belajar lebih menajamkan diagnosis kita. Jangan bergantung pada radiolog. Karena kadang-kadang juga mereka ada salahnya juga. Walaupun tidak semua. Jadi, jangan mentah-mentah mempercayai hasil ekspertis. Jadi, kita harus bisa membaca sendiri CT scan-nya. di sini ada pembesaran otot muskulus rectus inferior medial. Ini juga tipe anterior. Datang dengan kelopak yang kemerahan. Ini sudah sampai ke dokter kulit di laser. malah bukan yang berkurang, malah tambah bengkak. Karena memang bukan kelainan vaskuler. Disangkanya memang nyoma katanya. Jadi, dilaser oleh dokter kulit tapi tidak membaik. Ini tipe myositis. Ini kalau kita lihat proptosis mata kanan dengan kemotik. Berarti proptosisnya onsetnya akut tetokronik akut. Karena kelopak tidak sempat beradaptasi. Kalau dia kronik, perlahan, membesar, tentu palpebra ikut beradaptasi sehingga tidak terjadi lagu fetalmus. Ini terjadi lagu fetalmus sehingga terjadi kemotik pada darah inferior. Kalau dilihat dari gambaran CT scan, lihat pada mata kanan, pada potongan koronal. Jadi, jangan hanya lihat potongan aksial. aksial cuma bisa lihat potongan puskulus rectus medial dan lateral. Kalau superior tidak terlalu kelihatan. Bisa juga potongan superior dari potongan sagital. Tapi yang lengkap kita bisa lihat dari potongan koronal. Tampak kebesaran otot-otot keempat rectus ini dibandingkan dengan mata sebelahnya. Ini juga tipe anterior pada CT scan tampak penebalan soft tissue di anterior orbita. Ini juga tipe anterior memang dia ada bagi eyelid. Ini penebalan di daerah anterior orbita. Ini gabungan tipe mix tipe anterior dan juga lihat ada pembesaran muskulus rectus superior. Biasanya dia ada tambahan. Kalau pseudotumor kadang bersih hanya ototnya terlibat, tapi kadang-kadang ada compang-campingnya daerah jaringan ikat yang juga ikut membesar atau bengkak. Jadi gambarannya compang-camping ini kita harus curiga itu pseudotumor. Ini juga tipe anterior dan neocitis tampak eyelid swelling. Ini otot-otot membesar semuanya. ini tipe dacryoadenitis kita harus eversi kelompaknya kita lihat secara makroskopik memang ini kelindir lacrimal yang membesar. Ini yang bilateral ini tipe diffuse kita lihat masa tumornya dari anterior sampai posterior dan kedua mata terlibat. ini tipe diffuse juga ini pasiennya juga sudah berkali-kali berobat di RSCM lalu luar RSCM balik lagi ke RSCM sudah pernah mendapat steroid mendapat metode reksat dari sejawat yang lain terus sempat loss follow-up 10 tahun balik lagi dengan kondisi seperti ini ini tipe posterior hanya di belakang terapinya sampai saat ini steroid masih menjadi mainstay terapi first line tapi kesininya makin banyak menggunakan monoklonal antibody di luar negeri contohnya retuximab di kita sudah ada tapi belum masuk ke fornas dan juga masih tapi di penyakit dalam sudah ada tapi saya tidak tahu BPJS menanggungnya karena mahal biayanya biasanya respon terhadap steroid itu sangat cepat dalam waktu 2-3 hari sudah ada responnya jadi kalau ciri khasnya pseudotumor kita kasih steroid pasti dia membaik membaik dalam arti membaik terus tapi kadang-kadang juga kalau foma pada awal dikasih steroid nanti ada satu saat yang dia ternyata tidak kalau kita lihat responnya tidak signifikan kita harus curiga itu satu keganasan tapi kalau pada pseudotumor biasanya responnya sangat cepat dalam waktu 2-3 hari sudah ada perubahan yang signifikan dihitung dari onset terapi biasanya di politumor kita mulai dengan oral steroid dulu kita bergunakan platnisol tapi kesininya kita sekarang menggunakan metil platnisol 0,8 mili per kilo per hari diberikan single dose karena efek samping MP ini lebih ringan daripada platnisol dosis maksimalnya juga sama sekitar 60-100 mili per hari diberikan daily single dose selama 2 minggu pertama selanjutnya kita tapering secara perlahan 5-10 miligram per hari biasanya persediaan metil platnisol itu kan 4-8-16 kita turunkan 8 miligram tiap 2 minggu kalau misalnya ini juga rata-rata biasanya kita turunkan tiap 2 minggu tapi kita tergantung kondisi kalau misalnya memang responnya sangat baik bisa juga 1 minggu tapi saya lebih prefer 2 minggu dulu dulu kita berikan selanjutnya single dose alternan yaitu selang-seling sehari tapi saya dapat konsultasi dengan penyakit dalam sebaiknya justru jangan single dose alternan tapi kita kita combine dosisnya setengahnya tapi selang-seling misalnya pada saat sudah turun 16 miligram jangan 16 miligram besoknya enggak minum besoknya minum besoknya enggak minum diganti dengan 16-8-16-8 mulai sudah mulai dosisnya kecil kita taperingnya juga jangan terlalu besar kecilin lagi ya karena biasanya yang krusial itu kalau sudah setengah dosis turun kadang-kadang relapse jadi memang kita harus secara perlahan melakukan tapering makanya kita harus inform konsen kepada pasien agar pasien mengerti penyakitnya sehingga dia juga kooperatif dan compliance terapi kita menjadi baik ya dan juga terakhir dosis maintenance biasanya kalau MP sampai 2 sampai 4 miligram bisa diberikan minimal 1 sampai 3 bulan tergantung kondisi ya nah intravenous kapan kita berikan biasanya pada kasus-kasus orbital apex syndrome ya jadi kasus-kasus yang melibatkan apex terdapat penurunan visus yang berat ophthalmoplegia lalu ya tentunya itu kan side-threatening ya kita berikan steroid IV pemberiannya sama seperti kita memberikan steroid IV pada neuritis optik ya jadi diberikan selama 3 hari ya bisa sampai 1 gram sehari lalu jangan lupa memberikan suplemen kalsium dan juga H2 reseptor antagonis ya untuk mengantisipasi efek samping dari steroid dan juga kita harus hati-hati pada pasien usia tua sehingga harus memerlukan konsultasi lebih dahulu terhadap kepada nyakit dalam selain itu juga agen-agen kemoterapi bisa dipergunakan pada kasus besedit tumor ya siklofosfamid metotrexat dan siklosporid juga tapi kalau di politumor memang tidak terlalu familiar kita tidak terlalu sering memberikan kemo agent kemoterapetik ini ya biasanya kalau sudah yang reflekter kita lanjutkan ke arah radiasi karena sekarang kita sudah punya stereotaptik radioterapi yang bisa otot yang terlibat itu bisa diradiasi tanpa merusak jaringan sekitar jadi dia lebih precise dibanding external beam untuk kasus-kasus sudut tumor yang tipe myositis jadi bisa diradiasi dan saya pernah ada beberapa 1-2 kasus dan hasilnya cukup baik dan juga bisa juga terapinya bedah biasanya kalau masa tumornya accessible superficial bisa di batasnya tegas pilihan terapi bedah ini juga bisa jadi pilihan kombinasi dengan steroid terakhir memang sudah mulai kalau di negara barat sekarang sudah makin banyak menggunakan monoklonal antibody yang tadi saya bilang infleximab retuximab ada limumab disini belum kita baru mau ajukan difornas tapi tidak tahu apa disetujui atau tidak untuk kasus-kasus yang berat yang memang dengan steroid dan segala macam tidak mempan tentunya penggunaan terapi ini kita memerlukan pendekatan multidisipliner konsultasi dengan penyakit dalam radioterapi dan lain-lain yang terlibat ini contoh kasus-kasusnya ini pemberian steroid kita lihat matanya mukanya sudah senyum alisnya sudah lengkap ini kan tidak lengkap lagi sakit difoto ini baik sekali responnya inilah pseudotumor seperti itu kalau tidak berarti mungkin saja bukan pseudotumor ini juga dengan steroid terapi tadi tipe anterior dan myositis ini juga tipe daquioadenitis ini justru ini kalau menurut saya lebih sulit ini dia kambuh-kambuh untuk menghilangkan merahnya ini padahal kalau dilihat kelainannya lebih ringan dibanding yang lain tapi malam saya ini responnya ada tapi lambat pada kasus ibu ini ini baru satu minggu pasiennya sudah lumayan ada perbaikan cuma cuma saya lupa ini sebenarnya ada CT scan-nya tapi lupa ini yang tidak ada CT scan-nya lupa saya foto ini tipe daquioadenitis sekarang sudah cukup baik sudah dua atau tiga bulan pengobatan ini baru satu minggu walaupun masih ada tapi sudah menunjukkan perbaikannya ini yang tipe apex tadi jadi memang masa tumornya tetap ada ya itu kita juga harus berikan pengertian pada pasien mungkin masa tumor tidak akan hilang total tapi minimal matanya jadi mundur tidak nyeri dan kualitas hidupnya membaik ini yang tipe diffuse tadi coba bandingkan jauh jauh apa sangat baik responnya ini ada lagov sekarang sudah tidak ada lagov alisnya juga lengkap ini tadi tidak lengkap ini yang tipe anterior tipe anterior ini ya tapi memang dia ada bagi eyelid tapi matanya lebih terbuka kalau kita lihat ini juga baru satu bulan pemberian steroid sudah insignifikan ini hanya dalam waktu satu minggu ini foto pasien yang ngirimin fotonya ini yang tadi tipe miocitis ini pasien ini usia tua dan dia sudah protosisnya sudah cukup lama beberapa tahun jadi kita curigainya justru ke arah linfoma jadi kita lakukan biopsi ternyata hasil HE-nya adalah pseudotumor lalu dilakukan IHK tetap pseudotumor jadi kita berikan steroid padahal ini sudah beberapa tahun ternyata hasilnya cukup baik ini pasien ini akhirnya kita lakukan radiasi untuk mengecilkan dan memandatkan masa tumornya karena pada CT scan cukup potasnya tegas secara klinis juga kita lihat potasnya tegas akhirnya setelah dirasidiasi kita lakukan debulking kalau bisa dilihat ini ada bekas insisi subsidiar pasca radiasi saya lupa ini kayaknya operasi dulu radiasi lalu operasi ternyata akhirnya karena bekas kulit yang berlebih akhirnya ektropion lalu kita lanjutkan dengan operasi rekonstruksi jadi memang kasus per kasus beda-beda pilihan terapinya jadi harus disesuaikan nah ini pasien dari Papua dia awalnya datang bukan seperti ini protosis merah eyelid swelling akhirnya kita beri steroid lalu dia berobat di Papua setelah beberapa bulan datang lagi kondisinya sudah seperti ini kalau dilihat ini masalahnya bisa cukup tegas akhirnya kita lakukan eksisi tumor lalu lanjutkan rekonstruksi sayangnya ini baru dua minggu pasca operasi lalu dia balik ke Papua jadi belum ada foto yang bagus jadi take home message jadi diagnosis dari sudut tumor itu adalah kebanyakan klinis dan radiologis jadi tidak perlu biopsi jadi nanti di klinis sehari-hari apabila Anda sudah praktek sudah lulus itu akan lumayan sering menemukan kasus ini dan bisa langsung memberikan terapi tidak perlu dirujuk karena ini kalau tidak salah kompetensi 4 untuk SPM umum dan kita harus memberikan inform konsen yang penting kepada pasien bahwa kekambuhan ini adalah suatu hal yang biasa dan tinggi sampai sekitar 50% sehingga pasien juga mengerti penyakitnya jadi tidak komplain kalau nanti relapse dan juga dia bisa jadi lebih menerima penyakitnya dan komplain terapi kita lebih baik dan biasanya sudut tumor umumnya responsif terlapse steroid biopsi dilakukan apabila kita temukan kecurigaan keganasan atau yang tidak respon terhadap steroid daripada kasus-kasus rekositram terima kasih ada pertanyaan yang di tumor siapa terima kasih yang kemudian dari yang saya baca kasus-kasus rekositram ini ada asosiasi dengan berbagai etnik sistem ada karditis ini apakah untuk mengkonsulkan ke divisi penyakit dalam untuk mengekskot penyakit tersebut pada pasien dan meskipun ada kejalanan di bidang lain terima kasih jadi pertanyaan pertama tadi tadi saya sudah sebutkan bahwa pesudu tumor ini kalau dibaca di buku referensi itu semua pasti mengatakan bahwa diagnosisnya berdasarkan klinis dan radiologis yang terbanyak biopsi tadi hanya diperlukan apabila ada tiga hal itu tadi jadi dan kenyataannya di poliklinik kita kasus-kasus yang tanpa biopsi juga banyak cuma memang tidak mungkin nanti kalau ada yang ada yang harus melakukan penelitian deskriptif bisa dihitung itu cukup banyak dan banyak juga kasus rujukan karena dari hasil yang di biopsi hanya sedikit hanya sekitar 6% jadi boleh memberikan steroid karena tapi memberikannya harus benar tadi dosisnya benar dosis karena biasanya pemberian dosis itu yang sering saya dapatkan kasus-kasus rujukan ditanya dikasih obatnya apa pernah obat yang pahit biasanya steroid diminum berapa kali bu berapa tablet oh ini diminum cuma dua kali sehari berapa mili 4 mili itu gak ada efeknya kayak dikitik-kitik aja itu tumornya jadi kalau pemberian steroid itu harus dosis tinggi awalnya setelah itu baru kita tapering takut karena memang dan pasiennya juga makanya saya bilang informasi itu harus penting bahwa ini kita memberikan steroid itu obat apa efek sampingnya apa diterangin biasanya paham saya pasien juga menerima karena kita udah kasih tau efek sampingnya ini saya antisipasi dengan ini obatnya ini semua dikasih untuk misalnya efek samping osteoporosis kita berikan kalsium D3 juga lalu juga ada efek samping gastritis kita berikan juga obat-obat anti-gastritis jadi boleh aja emang harus memberikan steroid jangan nanti kamu belum tentu di daerah kamu ada CT scan pengobatannya nanti tertunda tentunya makin lama kadang-kadang respon terhadap steroid juga kurang jadi begitu kamu dapat kasusnya yakin ini suatu pseudotumor tapi itu tadi jangan lupa bahwa diferential diagnosis dari pseudotumor banyak tadi ada cellulitis ada tiroid eye disease kalau curiga ada oh ini ada pembesaran otot tapi ada lead leg ada apa namanya retraksi tambahkan pemeriksaan lab kalau pemeriksaan lab mungkin gak semahal dan selama CT scan nunggunya kalau misalnya ada fasilitas CT scan ya boleh-boleh aja tapi kalau menurut saya kalau kita klinis dan radiologis sudah yakin pasti aja steroid ya lalu yang kedua oh iya untuk konsul ke penyakit dalam ya apakah ada myocarditis apakah ada SLE ya menurut saya itu kasus-perkasus ya jadi kalau memang ada keluhan lain makanya pada anamnesis kita harus anamnesis yang lengkap secara sistemik ya karena ini kan dicurigainya suatu autoimun ya kalau menurut teori yang berkembang ya bahwa ini suatu imun mediated process berarti dasarnya ke arah autoimun ya semua menyepakati bahwa dasarnya ini peradangan kronik nah biasanya peradangan kronik itu terjadi pada kasus-kasus autoimun tapi belum yakin jadi masih banyak diteliti jadi sekarang pseudotumor itu sudah tidak terlalu banyak dipakai istilahnya ya orbital pseudotumor mereka mulai menggunakan IgG4 related disease ya IgG4 namanya imunoglumlin G4 jadi para ahli menunggu bahwa orbital pseudotumor ini merupakan bagian dari suatu penyakit yang disebut IgG4 related disease jadi kalau dibuka di jurnal-jurnal makin banyak menerjakan ke arah sana ya tapi kalau untuk konsul penyakit dalam itu ya tergantung kasus lah ya kalau misalnya dia ada keluhan ke arah sana ya kita masukkan tapi terasa pasien yang saya temukan ada beberapa ya biasanya kelihatan kalau pada ada benjolan di tempat lain misalnya di kerenjari yur ya waktu itu ada mycolic disease itu ya itu dia juga seperti pseudotumor jadi misalnya ada benjolan di tempat lain yang kita curigai berhubungan dengan pseudotumor di orbitalnya ya kita konsulkan penyakit dalam tapi kalau SLE saya belum nemuin ya yang berbarengan dengan pseudotumor kamu baca dari mana di medicine belum pernah nemuin yang pernah waktu itu yang pembesaran kejar liur bilateral gitu ya yang lain terima kasih dokter saya memiliki satu pertanyaan dok untuk observasi untuk follow up pasien dengan kita curiga pseudotumor kan dikatakan bahwa gantung klinis pasien dan per masing-masing pasien sebenarnya apakah ada batasan kapan kita sebut pasien tersebut refraktor dalam jangka waktu saat kita observasi pemberian steroid misalnya setelah diberi MPH dose sesuai per kilogram berat badan sebulan masa tumor tidak berkurang atau seperti apa dok sehingga kita katakan oh mungkin dia perlu dilakukan tindakan tambahan lainnya terima kasih dok biasa rata-rata kita lihat dalam waktu satu dua bulan maksimal tiga bulan kalau memang tidak efektif kita biopsi ada satu kasus lakrioadenitis bilateral besar dia tidak respon terhadap steroid tidak terlalu ya respon tapi sedikit setelah dua bulan akhirnya kita biopsi ternyata pseudo tumor tapi lokasinya itu superficial dua mata dan batasnya tegas akhirnya saya lakukan ekstirpasi debulking hasilnya bagus ya habis debulking tetap dikasih steroid walaupun dosisnya lebih rendah itu ada yang kasus seperti itu jadi penelitian S3 saya mendapatkan bahwa apabila masa tumornya accessible accessible itu artinya bisa dicapai baik dengan pendekatan orbitotomi anterior orbitotomi lateral orbitotomi media ya apabila accessible batasnya tegas yang kira-kira bisa oh ya ini kayaknya bisa dengan orbitotomi lateral bisa diangkat semua ya atau sebagian besar itu kita lakukan tindakan operatif ternyata lebih bagus hasilnya ya tapi itu gak semua kasus kalau meositis kan kita gak bisa angkat ya tapi kalau masanya teraba superficial batasnya tegas accessible jadi ada cara untuk mengangkatnya kalau saya prefer saya angkat ya cuma waktu itu kasusnya bagus kalau gak usah siapa yang ikut residennya ya kalau ingat itu masa tumor besar sekali dan bentuknya itu mengikuti tulang orbita jadi kayak cekungan gitu ya bisa diangkat semuanya melalui insisi suprasiliar ya di lead crease sorry di lead crease lalu ditembus ke arah lacrimal itu bisa diangkat semuanya hasilnya baik itu dengan speed pass tapi tetap aja apa namanya mengecil tapi masa tumornya masih cukup besar jadi kita curiga apa ini lymphoma kita biopsi nah ternyata tetap sedotumor IHK-nya yaudah kita coba terima kasih terima kasih dok ada lagi terima kasih dok izin bertanya karena kasus ini salah satunya kan didedih juga dengan grave of tamawati dan apabila dengan grave kan kita ada pertimbangan menggunakan skor, caskor dan yugogu untuk kapan pasien itu sudah harus dirawat inap dan masuk steroid sebelumnya tadi ada wajahnya bahwa pasien juga dapat diberikan steroid dosis tinggi maksimal 1000 mg itu dok apakah ada patokan-patokan tertentu dok yang menggambarkan bahwa oh ini harus langsung rawat inap dan masuk steroid dosis tinggi dan ini masih bisa pulang dan kita berikan steroid dosis maintenance anti-inflamasi begitu dok terima kasih pada kasus pseudotumor yang kita berikan high dose MP itu hanya pada kasus yang melibatkan apex jadi orbital apex sindrom sudah terjadi suatu orbital apex sindrom jadi keterlibatannya nevus 2 visus turun cukup berat 3 4 6 jadi semua yang dianulusin terlibat otomoplegi gerak matanya sakit nah itu orbital apex sindrom itu kan bisa disebabkan oleh macam-macam peradangan bisa pada tumor bisa pada tumor yang benar solid tumor atau pada infeksi jadi semua orbital apex sindrom kita lakukan pemberian high dose steroid IV jadi hanya pada kasus-kasus itu saja saya jarang sekali cuma 1-2 kali pernah malah justru di citra ada 2 kasus sudah terjadi orbital apex sindrom pasien yang tidak mau dirawat ya sudah kita kasih oral steroid membaik walaupun tidak secepat penggunaan IV karena itu side threatening jadi itungannya waktu tapi ya sendiri kadang-kadang pasien kita juga datang sudah terlambat ya sudah diberikan MP dosis tinggi IV nyari memang berkurang tapi visusnya umumnya juga tidak membaik karena datangnya sudah terlambat ya jadi hanya pada kasus itu saja ya terima kasih dokter terima kasih saya mau bertanya untuk kalau misalnya pada saat kita taper off misalnya 2 minggu kita taper off kemudian ternyata pasien recurrence lagi gitu dok kita boleh naikkan dosisnya itu ke dosis yang mana dosis yang pertama kali kita berikan atau dosis terakhir yang kita nilai itu paling efektif dosis terendah yang paling efektif seperti itu makasih dok mana sih yang saya rapi bentar ya saya jadi saya bilang tadi itu memang kasus per kasus ya tapi pengalaman saya itu mulai mulai kekambuhan itu kalau sudah dosisnya itu sekitar 8 sampai 16 miligram kita lihat dulu kalau misalnya dia kambuhnya relapsenya itu cukup dasyat ya maksudnya sama lagi seperti kondisi awal berarti itu cukup signifikan ya itu saya selalu mulai dosis awal lagi gitu karena kita harus kita harus berikan yang pertama itu harus kuat dulu baru kita tapering tapi kalau misalnya kekambuhannya itu mild kadang-kadang pasien-pasien type A personality juga ini pesidotumor jadi mereka kepikiran terus jadi nyari sedikit di di dihubungkan dengan pesidotumornya padahal ternyata kacamatanya udah gak sesuai banyak saya temukan itu jadi kita jangan lihat waduh pesidotumor pasien nyari sedikit langsung kita percaya kita harus evaluasi secara keseluruhan gimana siapa tahu BCVA kacamatanya terganggu pasti juga pusing sakit pala kadang-kadang pasiennya misalnya sensitif juga rasanya kok mata jadi nyut-nyutan gitu jadi ikut-ikutan gitu ya ternyata ada ada penyebab lain gitu ya belum tentu dia relapse tapi kalau misalnya relapsnya mild kita yakin oh iya ini saya melihatnya double jadi double lagi nih dok kita cek pakai hairscreen lah atau WFDT ternyata benar dia double ya kalau mild kita naikkan tapi setengah dosis kalau saya biasa gitu ya misalnya biasa perempuan kan 60 kilo kita kasih 1x48 mili ya kalau misalnya dia mild dari udah 8 miligram kita naikin aja 24 ya tapi mulai single dose dosisnya sama dulu selama 2 minggu lagi gitu ya jadi tubuh ini namanya dicurigainya karena autoimun jadi yang bagian tubuh dia yang self dia anggap non self jadi ada dianggap antigen asing jadi ada antigen antibody reaction ya jadi kita harus kasih agak kuat di awal ya tapi kalau kekambuhannya mild kalau saya hanya setengah dosis ya tapi kadang-kadang kebanyakan itu ternyata karena penyebab lain jadi mungkin dia ada varingitis atau ada jadi harus ditanya apa siapa tahu dia ada infeksi di sekitar mata ya kita harus obatin juga itu ya jadi kita benar harus menganalisa benar ini relax benar atau hanya subjektif pasien aja ya jadi sekarang mulai nah kalau kasus relapse kita nuruninnya harus lebih perlahan lebih perlahan dengan dosisnya yang dikurangin juga lebih sedikit lebih kecil karena kan dosis sudah kecil gak mungkin dikurangin 8 ya jadi harus kurang dari 8 jadi kira-kira 25% dari dosis dan di kombinasi tadi jadi saya sekarang gak terlalu pakai single dose alternan tapi kadang-kadang pakai kalau kasusnya misalnya dia agak lama udah membaik gak ada masalah dicoba ya gak minum obat tapi memang pengalaman dokternya di dalam mengatakan bahwa jangan sampai dia gak minum obat jadi kita kurangin aja tadi 16, 8 16, 8 nanti diturunin misalnya misalnya 14, 6 14, 6 gitu ya nanti lama-lama sampai jadi 2 miligram memang ngobatannya lama bisa sampai 6 bulan makanya itu inform konsen harus dikemukakan ke pasien dengan baik ya ya ada lagi yang dari tahap 2 ada yang udah nemuin sedotumor siapa yang lagi ditumor ya Randy baru masuk ya yang minggu lalu minggu lalu di lah ketemu sedotumor gak terus kasusnya gimana coba diceritain perbaikan ya dokter saya ketemu kemarin yang pesodotumor waktu di klinik tapi waktu itu sudah perbaikan dia sudah datang untuk yang ke 5 atau 6 bulan gitu ya dok jadi dia sudah kalau secara klinik sudah tidak tampak lagi terus sisnya sudah berapa terakhir sih itu dia 8 miligram kalau gak salah setiap hari atau enggak sudah SDA iya kadang-kadang kalau dia selama 1-2 bulan gak ada keluhan kadang-kadang saya juga nyobain single dose tenan ada juga yang berhasil jadi memang kita mesti lihat-lihat pasiennya kalau misalnya sering relapse jangan kalau saya gak kasih dia yang single dose tenan saya pakai yang kombinasi jadi beda-beda tergantung gak ada yang salah silahkan aja memilih yang mana yang di prefer biasanya nanti pengalaman akan mengajarkan kita gitu ya misalnya nanti Anda praktek sehari-hari sudah jadi SPM itu nanti pengalaman aja yang benar asal pasiennya memang kembali lagi ke kita ya sampai dia sembuh kalau terus tiba-tiba loss follow up ya ada dua sembuh atau dia gak puas seleb kita pindah ke dokter lain jadi itu makanya inform konsen harus baik supaya pasien gak hilang jadi bukannya supaya pasien datang ke kita lagi enggak tapi kan kita juga ingin tahu ya pengobatan kita ini berhasil atau enggak gitu ya jadi jangan lupa kalau ada kasus besar tumor harus agak panjang bicaranya dengan pasien jangan malas kalau di poli ya inform konsen penting sekali ada lagi halo selamat pagi selamat pagi dokter Nini selamat pagi dokter semua perkenalkan ini dari PPD tahap 1 sebagai moderator tanya jawab via zoom dokter ini untuk saat ini belum ada list pertanyaan yang masuk via zoom mungkin dipersilahkan untuk yang bergabung ke dalam kuliah umum hari ini untuk bertanya baik via chat atau apabila ingin ada pertanyaan yang diajukan secara langsung bisa dengan terlihat baik izin menyampaikan pertanyaan dok dari dokter Hilda selamat pagi dokter Nini ini izin bertanya untuk imaging apakah ada prioritas kapan dilakukan CT scan atau MRI dok untuk kasus dugaan pseudotumor ya jadi kalau pseudotumor memang semua yang tadi kita lihat kan 5 lokasi ya ekstra ocular muscle lacrimal apa tadi ya anterior posterior dan diffuse itu semuanya itu soft tissue ya termasuk jaringan lunak ya otot juga jaringan lunak jadi sebenarnya MRI lebih superior ya tapi MRI tentu ada kelemahannya ya satu mahal kedua antriannya lebih panjang karena perharinya dia lebih sedikit bisa dilakukan dibanding CT scan ya sehingga kalau di SCM kita masih menggunakan CT scan ya tapi kalau melihat kelainannya ya untuk soft tissue lebih baik MRI orbita ya cuma kadang-kadang kan kita nggak selalu yakin ini tumor ya bisa aja yang lain ya CT scan lebih superior karena kalau misalnya ada distruksi tulang bisa terlihat pada CT scan ya kalau pada MRI tulang nggak tergambar ya jadi boleh dua-duanya kalau menurut saya ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya terima kasih dokter Neni untuk jawabannya terima kasih dokter Neni atas jawabannya sudah cukup menjawab untuk dokter Hilda untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari audiens di Zoom yaudah jadi jadi sudah tidak ada jadi sekian kuliah umum pagi ini semoga yang saya berikan ini cukup membuat ada gambaran yang baik dapat diterima ya sehingga para residen dapat mengenali kasus pseudotumor lebih baik lagi lebih tajam lagi diagnosisnya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati